Pembangunan perumahan suku anak dalam di Kungkai, seberang kecamatan Bangko, sepertinya akan masuk kerana hukum. Saat ini pihak Kejari Bangko tengah membidik adanya dugaan kerugian negara dalam pembangunan perumahan SAD sebanyak 43 unit rumah dengan dana 1,6 miliar rupiah dari dana APBN 2015. Sejauh ini Kejari mengaku baru mencerna pemberitaan dari media masa, namun hal itu akan menjadi acuan Kejari untuk melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan uang negara. Proses pembangunan rumah SAD di Kungkai, seberang juga sempat dikeluhkan oleh warga suku anak dalam, di mana warga SAD menilai pembangunannya tidak dilakukan sesuai prosedur dan sangat rawan ambruk karena dibangun di atas tanah timbunan tanpa ada pengerasan.